Seorang guru ngaji di Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka bekas sabetan senjata tajam di area perkebunan. Korban diduga tewas saat dalam perjalanan menuju acara pengajian yang digelar di desanya. Saat ini kasus pembunuhan tersebut tengah ditangani oleh kepolisian setempat. Suprio 50 tahun ditemukan tewas di Dusun Baka Utara, Desa Jenggrong, Kejematan Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur pada Kamis 25 Maret malam. Dikutip dari surya.co.id, Suprio tewas dalam kondisi penuh luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu, bagian kepala korban juga hancur, diduga dihantam oleh benda tumpul. Sedianya saat kejadian asal sebut Suprio hendak menghadiri acara pengajian yang digelar oleh warga setempat. Menurut kemenangan Suprio, Misli, sejumlah warga juga sudah menunggu korban yang kala itu ditunjuk sebagai imam di lokasi. Lantaran tak kunjung datang, warga kemudian menggelar acara tanpa Suprio. Warga pun menduga Suprio tak datang karena sedang memiliki kesibukan. Jasad Suprio ditemukan oleh Misli saat dirinya menemukan sepeda motor pamannya yang jatuh di pinggir jalan. Penemuan ini lantas dilaporkan ke tetangga dan diteruskan ke kepolisian. Jenasad Suprio kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Harioto untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian menyatakan kasus ini murni pembunuhan. Hal ini lantaran tak ada barang korban yang hilang. Sejumlah saksi pun diminta keterangannya untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe ya! Terima kasih.